Raga sudah diikuti oleh para pendahul-pendahul kita, para sesungguh-sesungguh kita yang sudah rela memerbankan jiwa dan raganya. Raga sudah diikuti oleh para pendahul-pendahul kita, para pendahul-pendahul kita, para pendahul-pendahul kita. Upacara penyempatan bare dan pisau komando dipimpin Komandan Korup Marinir, Majin Teddy, Marnoro Alamsyah. Pembaretan berlangsung di Pantai Baruna, Kondang Iwak, Tulung Rejo, Malang Selatan, Terabu. Dari 539 personel yakni Perwira Remaja Lulusan Akademi Angkatan Laut AAL Angkatan 68, Tarona AAL Angkatan 69, dan 70 Korup Marinir, Siswa Pendidikan Pertama Bintara, dan Siswa Pendidikan Pertama Tamtama Angkatan 42 Gelombang 2 Korup Marinir. Sebelumnya mereka telah menempuh pendidikan dasar militer dan dilanjutkan pendidikan komando yang diselenggarakan Kodikmar dengan berbagai materi yakni tahap laut, tahap darat gerlia, laun gerlia, dan terakhir lintas medan dari Bayuwangi ke Surabaya. Komandan Korup Marinir Komajen TNI Marnoro Alamsyah mengatakan, para projurit tersebut baru saja selesai menempuh pendidikan komando marinir. Sebelum mengabdi sebagai pajurit pasukan pendarat Ampibi, mereka harus melewati tahapan latihan yang keras dan menantang dalam pendidikan komando Korup Marinir TNI Angkatan Laut. Majen TNI Nur Alamsyah menekankan bahwa kualifikasi komando serta baret ungu berlambang kerit samudera yang dikenakan bukan hanya sekedar pelengkap seragam, namun merupakan sebagai identitas prajurit pasukan pendarat Ampibi Korup Marinir TNI Angkatan Laut. Mereka juga dituntut setiap pelasan tugas dari pola pikir dan pola tindak sesuai janji prajurit Korup Marinir. Upacara penyembatan baret merupakan salah satu acara tradisi. Baret ungu merupakan identitas jati diri dari prajurit petarung Kotsumari. Upacara penyembatan baret merupakan bagian dari implementasi pembinaan Korup Marinir dari aspek kultural, yaitu pembinaan tradisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, pembinaan karakter, rasa kebanggaan, kehormatan, dan jati diri serta kecitaan korup. Sebagai prajurit pertarung muda korup marinir TNI Angkatan Laut yang profesional dan militan. Tetap semangat, selalu bersyukur, dan jangan lupa untuk bahagia.